Mumpung Paranggu Barjo dalam keadaan terpukul, alangkah tepatnya kalau Paranggu Barjo kita serang sekarang. Oh, jadi itu sinopat yang retamanya? Iya, dan aku tidak pernah tahu siapa dia dan dari mana dia berasal. Sepertinya aku mengenal ilmu yang dia pakai. Kalau kamu jantar, tentangkan busurmu, hadapi aku. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Angling Kusuma atau Banyu Aji akhirnya memohon izin kepada Prabu Paranggu Barjo untuk menyelidiki siapa sebenarnya sinopati Wiratama itu yang telah mengalahkan dan menghancurkan strategi perangnya ketika menyerang Parang Sabrangan. Banyu Aji pun langsung menuju kerajaan Parang Sabrangan dan ia pun mengintai dari jauh untuk mencari tahu di mana sinopati Parang Sabrangan itu berada. Setelah beberapa saat memikirkan cara masuk ke istana itu, akhirnya Banyu Aji pun memutuskan untuk ambles bumi guna masuk ke wilayah Kedaton. Kita memang boleh bangga dengan kemenangan yang sudah kita capai. Mumpung Paranggu Barjo dalam keadaan terpukul, alangkah tepatnya kalau Paranggu Barjo kita serang sekarang. Perang yang akan membuktikan bahwa Parang Sabrangan lebih kuat dari Paranggu Barjo. Siapkan prajurit, kita berangkat sekarang. Baik, Puan Prabu. Banyu Aji pun tidak menemukan sinopati Wiratama, namun ia merasa bahwa ia harus cepat-cepat memberitakan kabar yang diperolehnya itu kepada Prabu Paranggu Barjo. Dengan ambles bumi, Banyu Aji pun segera menuju perkemahan tempat pasukan Paranggu Barjo bermukim. Sementara itu, ternyata sinopati Wiratama atau Danurwenda pada saat itu sedang bersama Putri Gayatri di Kaputren. Sehingga Banyu Aji tidak akan melihatnya di pendopo. Mereka berdua pun membicarakan tentang perang yang sebentar lagi akan terjadi. Putri Gayatri benar-benar sedih, karena pastinya perang tersebut hanya akan menempahkan banyak darah. Bahkan bukan tidak mungkin ayahnya sendiri yang akan menjadi korbannya. Maka dari itu, ia pun selalu berusaha mendorong Danurwenda untuk mengupayakan jalan damai supaya perang tidak terjadi. Namun, lagi-lagi datanglah Prabu Tohjoyo yang dengan keras menolak keinginan putrinya itu. Tidak! Tidak Gayatri! Romo Prabu! Tidak seorang pun dapat mencegah perang besar ini! Romo! Ini perang terakhir! Perang yang menentukan siapa yang lebih kuat? Perang Sabrangan atau Paranggu Barjo? Dengan kesediaan Ranendanurwenda menjadi sinopati, kita pasti akan menang. Kita mendapat berkahnya, Prabu Angling Dharma Putriku. Kita harus segera berangkat. Silakan Ranendanurwenda. Sementara itu di markas Paranggu Barjo, Sang Prabu pun meminta untuk ikut terjun langsung ke medan pertempuran. Karena Prabu Tohjoyo juga ikut bertempur langsung, sehingga ia tidak akan berdiam diri, membiarkan para pasukannya berjuang sendiri. Tiba-tiba, datanglah seorang prajurit yang melaporkan bahwa pasukan Parang Sabrangan telah menyerang dan telah menembus pertahanan garda terdepan. Sang Prabu yang mendengar semua itu pun segera mengumandangkan perang kepada semua pasukannya, sehingga pertempuran terbesar pun terjadi. Anggurkan orang Paranggu Barjo! Serang! Di sisi lain, tampak Prabu Tohjoyo dengan didampingi Senopati Wiratama pun sedang menunggu prajurit pendobraknya, Berhasil menembus pasukan parang gubarjo Sedangkan Senopati Banyu Aji Yang mendampingi Prabu parang gubarjo pun Menjelaskan Kalau mereka menunggu para pasukan parang sabrangan Masuk ke dalam jebakan yang telah mereka persiapkan Biarkan mereka masuk ke dalam jebakan kita Bilar apa yang kau pasang untuk menghadapi mereka Bilar empirit nebo kusti Begitu mereka masuk jebakan kita Senopati Gandapati Parangku semua bersama para prajuritnya Akan menyerang dari tiga penjuru Pertempuran pun masih berlangsung sengit Korban yang jatuh pun semakin bertambah Pada kedua belah pihak Prabu Tohjoyo yang pada saat itu Melihat prajuritnya tampak menguasai pertempuran pun Menjadi sangat senang Dan tertawa-tawa Karena selanjutnya Pasukan parang sabrangan pun telah menembus Pertahanan parang gubarjo Ia pun kemudian mengajak Senopati Wiratama Untuk ikut masuk menyerang Namun Wiratama pun menolak Karena ia belum tahu Apa yang akan terjadi di depan sana Sabar dan ingin berhadapan langsung Adep-hadapan langsung dengan Prabu parang gubarjo Saat itu akan tiba gusti Mohon sabar sedikit Tak menembus mana Saya ingin melihat Apa yang mereka lakukan di sana Ayo ikut aku Kita hancurkan parang gubarjo Maju Gusti Gusti Dengan sangat bodoh Dan hawan nafsu Menggebu-gebu Akhirnya Prabu Tohjoyo pun langsung menyerang Dan terjun ke arena pertempuran Dengan kekuatan penuh Ia pun sangat yakin Bahwa Mereka akan menang Karena Ia melihat pasukan musuh Telah melemah Dan Rwinda yang melihat Kenekatan sang Prabu pun Tidak bisa berbuat apa-apa lagi Karena Di depan sana Para pasukan penjebak Parang gubarjo Telah bersiap Menggilas mereka Banyu Aji yang melihat Pasukan musuh Sudah masuk ke arena Jebakannya pun Selanjutnya Memerintahkan semuanya Untuk bersiap Dan ketika saatnya tiba Ia pun segera Mengomando seluruh pasukannya Yang terbagi Menjadi tiga bagian penjuru Untuk maju menyerang Prabu Toh Joyo Tampak sangat bersemangat Untuk mengalahkan musuh-musuhnya Dan Rwinda yang mengamati Dari atas bukit pun Hanya bisa gigit jari Melihat sang Prabu Yang telah merusak Strategi perangnya itu Temunggung Gardapati Dan parang kusumoh Yang memimpin Pertempuran parang gubarjo pun Sepertinya benar-benar Membuat para pasukan Parang sabrangan Terdesak hebat Oleh pergerakannya Yang sangat tangkas Untuk menjatuhkan Lawan-lawannya itu Dan Rwinda pun Akhirnya mau tak mau Meneguhkan dirinya Supaya ikut terjun Ke arena pertempuran Walaupun ia tidak yakin Jika parang sabrangan Akan mampu bertahan Lebih lama Oh Jadi itu sinopat Banyu Aji yang melihat pergerakan Senopati Wiratama pun Merasa harus turun tangan langsung Untuk menghadapinya Ia pun meminta izin Kepada sang Prabu Untuk segera turun ke medan perang Sedangkan sang Prabu sendiri Masih menunggu Saat dimana dirinya Bisa berhadapan langsung Dengan Toh Joyo Yang pada saat itu Masih berhadapan Dengan temunggung Garda Pati Pada saat itu Pada saat itu Siapa yang akan keluar Yang akan keluar sebagai pemenang Sedangkan senopati Garda Pati Yang pada saat itu Masih sedang bertarung Dengan Prabu Toh Joyo pun Tanpa kualahan Hingga akhirnya Prabu Toh Joyo pun Mampu mengalahkannya Dengan sebuah pukulan keras Yang bersarang di dadanya Biarlah senopati dan senopati Saling berhadapan Sedara kesatria Toh Joyo Kalau kamu jantar Mentangkan busurmu Hadapi aku Inilah saatnya kita buktikan Siapa yang lebih kuat Sepertinya Aku mengenal ilmu yang dia pakai Ya Banyu Aji pun akhirnya Menggunakan ajian tembus bumi Untuk menarik Danurwenda Kedalam tanah Yang tampaknya Sudah sangat mengenal Ajian dasyat tersebut Dan juga pemiliknya Danurwenda pun Kemudian menanyakan Siapa Banyu Aji itu Karena hanya orang Yang mempunyai Kalung mustika Yang antap bogalah Yang bisa amblas bumi Dan hanya Angling Kusumalah Yang mempunyai Mustika sakti itu Mendengar pernyataan Danurwenda Angling Kusuma pun Sangat terkejut Dan segera Membuka topengnya Begitu juga Danurwenda Ia pun juga Membuka topengnya Karena mereka Sama-sama yakin Tentang diri mereka Masing-masing Apa yang telah dilakukan Banyu Aji Sinopatimu Apapun yang dilakukan Itu adalah Siasat perang Bajo Danurwenda Danurwenda Kanda Angling Kusuma Kanda Hampir saja Kita saling bunuh Kita harus katakan Pada kedua raja Kakak beradik itu Siapa kita sebenarnya Ya Akhirnya Momen inilah Sebagai jalan Yang mempertemukan Angling Kusuma Danurwenda Yang sudah sangat lama Tidak bertemu Mereka pun kemudian Bertekad Untuk mendamaikan Kedua kerajaan Itu bersama-sama Namun Ternyata Mereka telah Terlambat Karena kedua raja Kakak beradik itu Telah saling bunuh Sehingga Tidak ada lagi Yang bisa mereka Lakukan Selain mendamaikan Kedua belah pihak Tanpa adanya raja Atau pemimpin Di antara Keduanya Tekuk lutut kalian Dan berikan pengorbatan terakhir Pada raja kalian Dan renungkan Perang saudara itu Menyakitkan Dan tidak ada gunanya Tidak menguntungkan Siapapun juga Dan ini Menjadi pelajaran Untuk kita semua Kini kita menuju Suliwa Yang pada saat itu Masih bersama Dengan Loka Hita Setelah beberapa Waktu yang lalu Mereka sama-sama Mengalahkan Para manusia siluman Dari Guasa Loka Namun Tiba-tiba saja Ada Sudawirat Yang mengintip Mereka berdua Dan disinilah Drama dimulai Singkat cerita Ternyata Sudawirat itu Adalah Sudawirat Palsu Jilmaan Segaun Lanang Yang kemudian Berpura-pura Cemburu Melihat kebersamaan Suliwa dan Loka Hita Istrinya Mereka pun Bertarung satu sama lain Dan dengan Kelijikannya Sudawirat palsu Itu pun Mampu Mengelabui Suliwa Dan membawanya Serta menawannya Di sebuah gua Bersama dengan Loka Hita Bawa dia Kenapa kita bisa Kehilangan Nalar Ketika itu Iya Aku juga tidak menduga Tiba-tiba muncul Sudawirat palsu itu Mereka akan kita Jadikan alat Untuk mengganggu Malwapati Kini kita menuju Jagad Satria Yang pada saat itu Masih setia Mencari tahu Keberadaan Ramaja Gandhi Ia pun juga Masih membawa Kuda Putra Batik Matrim itu Di sisi lain Tak jauh dari tempat itu Tampak Ramaja Gandhi Yang sedang Celingkukan mencari tahu Keberadaan Jagad Satria Karena menurut gurunya Ia akan bertemu Jagad Satria Di tempat itu Ia pun kemudian Memanggil Jagad Satria Dengan mengerahkan Seluruh tenaga Dalamnya Hingga Jagad Satria Pun mendengarnya Dan segera Menuju ke arahnya Setelah bertemu Tiba-tiba Ada sesosok Makhluk Yang mungkin Terganggu dengan Keberadaan mereka Sehingga Makhluk itu pun Menyerang mereka berdua Akhirnya Ramaja Gandhi pun Bisa menghancurkannya Dengan ajian Bayu genta Andalannya Akhirnya Kita ketemu lagi Jagad Satria Suara Teriakan Raden Itulah yang membuat Saya cepat temukan Raden Demikianlah Akhir dari episode ini Nantikan Kelanjutan kisahnya Di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman Semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe Dan share Dan juga nyalain notifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak 90an Menurut ayah yang Begawan Sidik Mulia Kita harus kembali Ke Makhlopati Karena Makhlopati sangat Memerlukan kita Iya Raden Serangan tadi Pasti ada kaitannya Dengan Makhlopati Selamat menikmati